Keseruan final Podokap di Kecamatan Gedung Huni, kebawatan pekalongan terjadi antara persekap Kebun Rewa Pucang melawan persiwa Wono Rejo. Dua tim dari Kecamatan Karang Dadap dan Wono Prigo ini menjadi pusat perhatian ratusan pendukung yang hadir di lapangan. Final ini digelar setelah satu bulan lebih dari banyak penyesihan hingga laga pamungkas mereka ikuti. Keseruan final laga Tarkam ini, babak pertama kedua tim saling menyerang. Sonekan Dendi, penyerang persekap berhasil membuat timnya unggul 1-0, bertahan hingga babak pertama usai. Babak kedua laga kedua tim berlangsung panas. Jual beli serangan membuat para pemain menunjukkan keahliannya. Skor 3-1 membuat persekap berhasil menjuarai Podokap ini. Sepak bola Tarkam yang terus digelar di Kabupaten Pekalongan mendapat perhatian dari Ketua PSSI Kabupaten, Amat Antono. Ia berharap dari banyaknya kompetisi yang digelar bisa melahirkan bibit pemain khususnya untuk persekap Kabupaten Pekalongan. Tadi juga disampaikan oleh Bu Wakil, ini harapannya bisa menjadi sumber bibit sepak bola di Kabupaten Pekalongan. Saya harapkan dari podo ini, nanti bisa memberikan sumbangan yang baik bagi persekap. Jangan hanya dari luar, tapi dari dalam Pekalongan sendiri. Saya harapkan saya tadi bicara sama Pak Lura, Pak Lura ini bagus, Pak Lura, terus Pak Lura. Nanti yang akan datang tak ewangi, minimal tak ewangi hadiah ini. Saya berterima kasih kepada semua panitia podo cup ini telah mendukung dan para sponsor-sponsor yang telah mendukung kita dengan adanya turnamen sepak bola ini. Semoga memunculkan bibit baru supaya ada pemain-pemain yang muncul. Penyerahan piala sendiri langsung diberikan oleh Wakil Bupati Pekalongan, Arini Harimurti. Juara satu podo cup ini langsung diberikan kepada pembina persekap yang juga kepala desa Kebonrowa, Pucang. Rencananya, kegiatan serupa akan terus digelar setiap tahunnya demi mencetak dan melakukan pembinaan kepada bibit pemain sepak bola.